Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Akbar Habibi. Siapa yang tidak kenal beliau, salah satu sosok yang ikut berkecimpung di dunia Dirgantara Indonesia. Ilham Akbar Habibi, adalah putra dari Presiden ketiga Republik Indonesia sekaligus salah satu sosok yang berperan memajukan teknologi di negeri ini, terutama di dunia Dirgantara, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibi, atau juga dikenal dengan Eyang Habibi. Ilham Akbar Habibi, merupakan putra pertama dari pasangan B.J. Habibi dan Hasri Ainun Besari. Selain Ilham Akbar Habibi, B.J. Habibi juga memiliki satu putra lagi, atau adik kandung dari Ilham Akbar Habibi, yaitu Tarek Kemal Habibi. Namun saat ini, Ilham Akbar Habibilah yang melanjutkan asa Eyang Habibi untuk memajukan industri Dirgantara di Indonesia, sedangkan adik kandung dari Ilham Akbar Habibi, yaitu Tarek Kemal Habibi, lebih memilih mempelajari ilmu teknik sipil. Salah satu proyek yang sedang dilanjutkan asanya oleh Ilham Akbar Habibi, yaitu proyek pengembangan pesawat R-80, proyek besar peninggalan Eyang Habibi yang belum terwujud di masa beliau masih di dunia. Bagaimanakah kisah perjalanan Ilham Akbar Habibi, hingga saat ini bisa dikenal dan bisa berkecimpung di dunia industri Dirgantara Indonesia? Ilham Akbar Habibi, lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1963 di negara Jerman. Ilham Akbar Habibi lahir di saat Eyang Habibi sedang menempuh karir di salah satu negara di Eropa tersebut. Dikatakan, Ilham Akbar Habibi selama 31 tahun berada di negara Jerman untuk menempuh pendidikan, sebelum akhirnya kembali ke negara Indonesia. Ilham Akbar Habibi mulai menempuh pendidikan di usia 6 tahun, di salah satu sekolah dasar Hamburg, Jerman Barat. Setelah itu, pada tahun 1973, beliau melanjutkan sekolahnya di High School Hockrad, Hamburg, kemudian meneruskan studinya di salah satu perguruan tinggi di Jerman, yaitu Universitas Teknik München, dengan mengambil sub-fakulti aeronautical engineering. Tidak puas sampai di situ, Ilham Akbar Habibi, kemudian meneruskan untuk mendapatkan gelar diploma engineer, di universitas yang sama, dan akhirnya gelar tersebut dicapai pada tahun 1987, dengan predikat kumlaut. Dengan bekal yang luar biasa, yaitu predikat kumlaut yang telah diperoleh, Ilham Akbar Habibi, kembali menempuh pendidikan di Universitas Teknik München, untuk mendapatkan gelar dokter engineer, dan akhirnya lulus pada tahun 1994, dengan predikat yang tidak main-main, yaitu suma kumlaut dengan IPK sempurna, 4,0. Setelah menyelesaikan studinya di Jerman, Ilham Akbar Habibi mulai merintis karirnya untuk memajukan industri dirgantara di Indonesia, tepat pada tahun 1994. Ilham Akbar Habibi, bersama beberapa insinyur dari IPTN, kemudian mendapat kesempatan bekerja di perusahaan Boeing. Saat itu, beliau tidak hanya semata-mata bekerja, tetapi juga diharapkan bisa belajar dan meniru teknologi-teknologi yang digunakan oleh Boeing. Dijelaskan, di saat kemajuan industri dirgantara Indonesia yang sangat pesat pada tahun 1990-an, ada perjanjian antara IPTN dan juga Boeing, di mana di dalam perjanjian itu, Indonesia, dalam hal ini IPTN, berhak mengirimkan beberapa karyawannya untuk bisa bekerja di pabrik milik Boeing. Setelah dari Boeing, Ilham Akbar Habibi, kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1996, selanjutnya bergabung kembali ke IPTN untuk membantu proyek besar yang digagas oleh ayah beliau, yaitu Habibi, untuk pengembangan proyek pesawat N250, dan juga persiapan proyek selanjutnya yaitu pesawat N2130. Ilham Akbar Habibi pernah menjabat beberapa bagian di IPTN, dan salah satunya adalah menjadi Direktur Marketing, dan akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari IPTN, atau saat itu sudah berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia, pada tahun 2002. Setelah dari PT Dirgantara Indonesia, Ilham Akbar Habibi tercatat pernah menjadi bagian dari petinggi di perusahaan-perusahaan besar, mulai dari menjadi CEO, hingga Presiden Direktor dan jabatan-jabatan penting lainnya. Dan saat ini, sepeninggal dari sang ayah yaitu BJ Habibi, Ilham Akbar Habibi merupakan penerus untuk mewujudkan mimpi Habibi, yaitu melanjutkan proyek pesawat R80. Kita harapkan bersama, semoga Ilham Akbar Habibi ke depannya, berhasil mewujudkan pesawat R80, dan juga mengembalikan masa kejayaan dunia industri Dirgantara di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.